yo hello guys kembali lagi bersama gue di nr games jadi kali ini gue bakalan ngebahas nerf karakter new meta yang kemarin gue bahas di new update video konten dan sekarang gue bakalan demonstrasiin sebenernya apa sih bang yang berubah disitu dan apa itu backswing gue bakalan terangin lagi sampe kalian bosen guys apa itu backswing ya jadi yang jelas gue bakalan liat aja langsung gue bakalan kasih tau aja videonya kayak gimana dan before dan afternya gue udah bikin dan semoga aja kalian bisa lebih paham untuk video ini cuy lanjut aja kita langsung ke mode gameplay home nya dulu ya oke kita sudah ada di dalam gamenya sekarang kita bakalan langsung aja review-review dulu untuk si snackman ini snackman dari dekat seperti ini ya nah ini nanti dia bakalan kena naf yang ini seperti ini ya guys ya untuk si snackman ini nanti kita bakalan cek aja yang pertama di bagian skill 1 ada tambahan backswing oke seperti itu nah seperti ini itu ada tambahan backswingnya jadi agak sedikit delay untuk kalian mau ke perpindahan dodge atau mungkin kalian mau langsung dodge nah itu agak susah atau mungkin skill 1 langsung nge dodge gini nah itu ada delay this is what i mean about backswing guys jadi backswing itu keadaan dimana kalian ngelakuin basic attack atau gak skill dan kalian mau mencet dodge itu ada sedikit waktu kalau misalkan backswing itu ditingkatin kalau backswing dikurangin berarti kalian bisa lebih cepat untuk nge dodge kayak gitu aja sekarang kita bakalan liatin untuk yang chain skill ini yang kedua chain skillnya udah berubah guys seperti ini ya tuh makin diperlambat coy parah banget ya dan kalau kalian mau liat before of turnnya seperti ini guys wah gila parah sih ya parah banget sih menurut gua sih kita lanjut lagi untuk nerf yang ketiga guys nerf yang ketiga tuh ada di bagian skill 2 skill 2 kalian itu harus 2 kali baru bisa nge dodge sedangkan untuk before after yang di video ini kalian bisa cek ini gua coba cek lagi nih udah gua coba dodge tetap gak bisa gak berhasil ya memang kita udah gak bisa lagi nge dodge pas di basic attack yang kedua jadi ini hati-hati kalau kalian pakai karakter ini ya masih bisa nge dodge instant tapi kalian harus nunggu basic skill 2 nya itu dua kali ya itu agak sedikit blunder guys kalau kalian musuhnya dengan pro player yang suka main deket itu bahaya banget udah gak bisa lagi ya mau dipaksa sekali pun udah gak bisa jadi intinya kayak gitu aja oke disini yang ketiga guys yang ketiga itu ada di bagian profound skillnya profound skillnya itu ada sedikit delay pas kita ngelakuin dodge instant contohnya seperti ini ya arahin ada delay ya ada delay kalau kalian mau lihat before afternya seperti ini coy jadi ini kurang bagus untuk si snake man dan yang terakhir untuk nerf nya si snake man itu ada di bagian card skill jadi card skillnya kalian itu udah kalian dipencet terus dodge nya agak susah dipencet tidak bisa dipencet guys dodge nya guys nih kalau tujuh kali lagi tuh kalau kalian mencet cuma beberapa kali jadi kalian gak bakalan keluar itu dodge nya tuh that's it udah udah diperlama ya backshuenya udah dinaikin lagi guys ya untuk card skillnya yang hosoku haki karena kita sering pakai yang hosoku haki itu untuk mecahkan broken lawan ya jadi kayak gitu aja dan untuk before afternya kalian bisa lihat seperti ini oke kayak gitu oke kayak gitu dan yang terakhir gue bakalan lanjutin kalau kalian misalkan pakai skill 1 atau gak skill 2 atau gak apapun yang mungkin bisa nge dodge nah disini tuh dodge nya udah berkurang ya tuh kalian bisa cek tuh dodge nya berkurang bahkan pakai skill 3 sekalipun dodge nya berkurang tuh hard skill enggak lah gak ada pakai kayak gituan ya tuh dodge nya berkurang yang skill dodge nya berkurang ya kalian bisa cek disitu ini udah parah banget jadi kalau kalian kalau pakai dodge instant mirip sekali sebenarnya untuk pengganti dodge doang jadi sekarang dodge instant itu sudah mengurangi evasion ya sudah mengurangi dodge charge ya dodge charge ya intinya ini gue bilangnya dodge charge aja lah bar dodge nya itu nanti kita bakalan kurang tuh 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 hilang guys tapi untungnya dodge ini gak berkurang terlalu besar seperti dodge biasa ya dodge biasa berkurangnya segitu gede ya hampir setengah sedangkan dodge instantnya cuman sedikit doang nah cuman seperempat lah atau bisa jadi setengahnya doang nah seperti itu oke kita lanjut ke katakuri ya katakuri seperti ini bentuknya nah ini katakuri disini tuh ada di bagian skill 1 sama skill 2 sekaligus sama skillnya cuman ada tiga doang yang di nerf di bagian katakuri ini yang pertama di bagian skill 1 bagian area nya ya bukan jarak tapi lebih ke area karena kalau jarak skill 1 ini masih tetap jauh cuman lebih ke area nah biasanya tuh kita kena di daerah sini nih mau daerah sini tuh biasanya kena ini sekarang udah gak kena ya terus lanjut kita di bagian skill yang setelah skill 1 ya replacement skill ini sudah gak kena guys kalian bisa cek aja before afternya seperti ini nah seperti itu udah gak kena ya udah gak bisa jadi kita cuman bisa berharap aja nah ini udah gak kena ya biasanya tuh kena guys skill 1 di bagian kiri dan kanan tuh masih kena sedangkan kita harus lurus banget ya dan chain skillnya udah gak bisa lagi untuk memantau sedangkan chain skillnya masih aman-aman aja gak ada masalah sama chain skill lanjut disini kita masuk ke skill 2 skill 2 kalian harus deket banget ini jaraknya udah lebih dikurangin ya terlihat banget nah ini ya bisa dilihat gua tunjukin lagi yang kedua nah itu gak kena ya udah emang harus deket banget nah minimal segini minim jarak kalian untuk masuk ke daerahnya si Jinbe itu ya sekitar segini lah ya nah ini baru kena ya daerah segitulah ya lumayan masih lumayan jauh sedangkan kalo misalkan kalian sudah segini itu gak bisa guys kurang jauh jadi udah dikurangin di bagian skill 2 nya udah gak jauh lagi udah kayak gitu aja lanjut sekarang kita ke card skill card skillnya di bagian pinggiran itu kalian sudah tidak bisa lagi kenain mochi atau mungkin dia gak bisa untuk kena stun ya nih udah gak kena lagi guys sedangkan kalo yang before kalian bisa cek aja before afternya seperti ini itu di pojokan di pinggiran aja sekalipun itu masih bisa kena ya untuk nge stun sedangkan yang sekarang udah gak bisa card skill di bagian ini ya untuk before itu 20 detik sedangkan yang after itu 25 detik guys jadi ditambahin 5 detik sedangkan untuk card skill yang ini itu jadi 80 detik guys ya card skill yang escape ya escape skill ini bukan counter lebih ke escape skill oke kayak gitu aja jadi kita bakalan lanjut langsung ke Brook ya Brook New World karena gua gak punya karakternya kita bakalan cek aja oke disini gua ada videonya Brook karena gua gak punya Brook jadi gua gak tau untuk gimana cara biar before afternya kayak gimana gua gak paham tapi yang jelas di bagian basic attack yang ini tuh ya basic attack yang ini itu dikurangin ya sama di bagian basic attack yang keempat guys basic attack yang keempat tuh yang bagian ini ya gua bakal tunjukin di video ini nah ada slash disitu ya di slash yang itu nanti ada dia ada backswing ada backswing nanti disitu gua gak tau eh backswingnya nanti seperti apa tapi yang jelas dia ada backswing disitu nah ini bagus banget untuk kita ngelawan Brook lagi ya kalo misalkan kita ini jadi kita udah gak takut lagi lah untuk ngelawan si Brook karena udah ada backswingnya mungkin yang awalnya udah ada beberapa yang pake sekarang lebih ke jarang yang pake nanti karena udah di nerf jadi seperti itu aja untuk yang Brook sekaligus juga di bagian pasifnya dia oke lanjut disini di bagian pasifnya dia ya pasif dia yang bagian ini guys nah ini yang pas dia lari ya oh yeh baby kalo gak salah namanya gua gak tau yang pas dia lari seperti ini jadi dia gak secepat ini nanti sekarang lebih dikurangin aja nanti larinya itu dikurangin speednya doang oke selanjutnya di bagian skill 2 ya skill 2 ini tuh dia ada tambahan backswing di dia ini ya di Brook ini jadi dia biasanya tuh bisa pasif untuk lari oh yeh baby itu lanjutin sama itu itu masih ada delay dulu ya untuk dia bisa ngedodge atau mungkin dia bisa seperti itu pasifnya itu jadi itu yang bakal agak susah dan movement pasifnya juga dikurangin ya jadi Brook ini udah berkurang lah intinya untuk nanti kalian bisa cek aja sendiri karena gua gak beli karakternya jadi kalian bisa cek aja sendiri ya disini kalian ada beberapa ya kalian bisa cek aja sendiri ya disini tuh dia ada di bagian apapun skill yang dia gunakan special displacement ada timing untuk cancel normal attack jadi dia ada bisa timing untuk pakai basic attack itu untuk nge-cancel skill-skill yang dia pakai itu ada delay gitu loh ini ada delay terus juga cooldownnya dari skill 1 sama skill 2 itu jadi 15 detik lah jadi kita bisa lihatnya disini ya ada beberapa cooldown yang nah ini cooldownnya kan dia kan ada bisa 3 kali tuh nah ini disini kan ada bisa 3 kali tuh dia jadi 15 detik guys untuk rollingnya karena dia mirip sama low ya skill 1 dan skill 2 itu ada 3 kali masalahnya untuk dia ini repot sih jadi itu aja thank you yang udah nonton semoga informasi ini membantu see you on the next video no rules cabut bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax